Ratusan pencari suaka asal Afganistan yang berada di Pulau Bintan kembali berunjuk rasa. Mereka menuntut UNHCR untuk mengurus kepindahan mereka ke negara ketiga. Pencari suaka asal Afganistan di Pulau Bintan melangsungkan unjuk rasa di lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjung Pinang. Mereka menuntut UNHCR untuk mengurus kepindahan mereka ke negara ketiga. Menurutnya selama di Indonesia banyak para pengungsi yang depresi dan bahkan hingga melakukan aksi bunuh diri. Sebelum melakukan aksi di lapangan Pamedan, ratusan pengungsi itu sempat terpaksa berjalan kaki dari Hotel Badra menuju kilometer 16 lantaran kesulitan mengakses transportasi. Yahya menjelaskan, aksi serupa juga sempat dilakukan namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Selama ini kami berkali-kali melakukan rapat sama organisasi yang bertanggung jawab yang namanya UNHCR, PBB. Tapi setiap kali yang kami ada rapat, pasti mereka berikan kami kata-kata yang sama. Kata menunggu ini selalu diucapkan oleh mereka. Kami sekarang benar-benar putus asa dan menerita banget. Negara kami yang di belakang ini udah hancur. Semua seluruh dunia udah tahu. Banyak dari kami udah hilangkan konteks sama keluarganya. Apa maksudnya mereka hidup atau udah meninggal dunia. Sementara itu, Kepala Seksi Keamanan Rudenin Pusat Tanjung Pinang, Soni Septiadi, mengatakan, pihaknya akan menjadi mediator antara para pengungsi dan UNHCR. Dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali memfasilitasi pertemuan para pengungsi dengan UNHCR. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Kayirudin, UTV, mengabarkan. Terima kasih.